Muhajir Effendi sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengusulkan agar korban judi online bisa memperoleh bantuan sosial atau bansos. Muhajir membuka peluang mereka dapat masuk dapat data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024, Menko PMK menyebut pemerintah sudah banyak memberikan advokasi kepada korban judi online. Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini. Misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos. Kata Muhajir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Kamis 13 Juni 2024, pihaknya pun menyarankan Kementerian Sosial untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online yang mengalami gangguan psikososial. Muhajir katakan judi online memang memiskinkan masyarakat. Oleh karenanya, korban judi online pun berpotensi menjadi masyarakat miskin baru. Masyarakat miskin itu pun menjadi tanggung jawab pemerintah. Dampaknya termasuk banyak yang menjadi miskin baru, itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK, ucapnya. Mantan Menteri Pendidikan ini tidak memungkiri judi online sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat. Korbannya tidak hanya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dan minum literasi, namun juga dari kalangan intelektual. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!